Seru juga ya nonton lagi nirnola kayak gini, jadi gak kaitan jomblonya. Halo Bekas Citizens, apa kabarnya? Ketemu lagi sama gue, Baw Syahivan, dan ini adalah Bekas Detox episode keempat. Kita udah lama banget gak ketemu karena kita sama-sama tahu kita kemarin sempat harus stay di rumah aja. Tapi sekarang PSBB udah mulai dicabut, udah mulai berakhir, dan sekarang kita sudah masuk di era new normal. Dan kalau teman-teman yang udah gak sabar pengen nonton film di bioskop, hari ini Info Bekasi bakal kasih tahu semua informasinya tentang bagaimana cara nonton di bioskop di era new normal. Dan hari ini gue udah ada di salah satu bioskop di kota Bekasi, di kota Sinema Mall, barengan sama Mbak Manda. Apa kabar Mbak Manda? Baik, Alhamdulillah, ini adalah markomnya kota Sinema Mall ya? Betul, betul. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Gimana tiga bulan terakhir ini? Sangat luar biasa ya? Luar biasa ya, pasti teman-teman juga pengen banget gitu kan balik lagi, kapan gue bisa nonton lagi di bioskop gitu ya kan? Mbak Manda juga pasti kangen juga kan sama penontonnya kota Sinema yang biasa tiap weekend, atau mungkin di weekdays juga suka ada yang nonton juga. Dan kita tahu sekarang sejumlah pusat perbelanjaan gitu, mall, pasar, dan cafe, restoran juga udah mulai buka nih teman-teman. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu, termasuk bioskop juga ya? Betul, termasuk bioskop. Nah, kalau dari kota Sinema Mall sendiri, kira-kira di era new normal ini Mbak, persiapannya apa aja Mbak? Baik, jadi di era new normal itu kota Sinema pasti akan mematuhi segala protokol kesehatan ya, mulai dari cek suhu badan, terus selalu ada hand sanitizer di... Harus bawa sendiri berarti ya? Walaupun tidak bawa sendiri, betul sih harus bawa, itu penting untuk di jalan mereka masing-masing, dan juga pada saat mereka masuk, nanti disini juga disediakan hand sanitizer, seperti itu. Dan juga ini yang paling penting sih, biasanya kan sebelum ada new normal ini kan bioskop itu kan penuh, duduknya kan gak deket-deket ya. Sekarang sayang banget, aduh gimana yang ngomongnya, agak sedih nih. Karena harus berjarak, karena kita harus mengikuti, betul sekali. Untuk kebaikan kita bersama, itu harus berjarak, seperti itu. Kalau untuk kapasitasnya nih Mbak, kira-kira di satu studio, nanti nih setelah buka lagi new normal ini, kira-kira bisa melampung berapa banyak penonton? Untuk normalnya kan 214 nih, satu studio. Mau tidak awal memang harus 50%. Setengahnya berarti ya? Kita batasi betul, seperti itu. Jadi di sini, di silang, di sini enggak seperti itu. Selang-seling berarti ya? Selang-seling, betul. Seperti itu sih. Berarti kalau mau pacaran atau mau sama pasangannya harus dipisah juga dong Mbak? Harus, mau gak mau. Jadi yang datang ke kota sinema Moli kayaknya jomblo semua. Karena duduknya harus dipisah sendiri nih teman-teman. Iya, cuman enggak hanya di bioskop aja. Oke. Mereka dari mulai pembelian tiket, tiket bioskop, pembelian makanan, di concession, dan juga area nunggu juga kita batasi, seperti itu. Oke. Jadi bener-bener protokol kesehatannya harus dipatuhi ya? Betul, betul, betul. Dan dari kota sinema-nya sendiri juga sudah siap ya sama itu ya? Sudah siap sekali. Nah, kemarin tuh sempat beredar satu foto yang sempat viral tuh. Ini sih kejadiannya negara sebelah Mbak yang katanya bioskopnya tuh tidak terawat karena sudah lama tidak didatengin sama penonton. Oh, baik. Tapi dari kota sinema sendiri, soal kesiapannya mungkin dari tempat duduk, layar segala macam, kebersihannya kira-kira gimana? Baik. Jadi memang kota sinema walaupun tidak beroperasional, kota sinema tetap menjaga kebersihan dari mulai area luar sampai dengan area dalam. Oke. Mulai dari tanaman, mulai dari studio, layar, sampai dengan kursi. Tempat duduknya ya? Betul, tempat duduknya itu kita rawat kita juga walaupun tidak beroperasional seperti itu. Jadi untuk penonton yang merasa khawatir dengan adanya berita itu di kota sinema aman. Betul, betul. Pokoknya buat bekas citizen yang nanti mau nonton ke bioskop, semuanya udah terjamin sehat, bersih, jadi tinggal siap-siap nonton aja gitu ya Mbak. Betul, betul, betul. Nah selain itu Mbak, kira-kira nih nanti kan pasti kan kalau udah tau nih kan mereka udah nonton, wah ini kota sinema salah satu bioskop di Bekasi yang mau buka di area new normal gitu ya. Ada sesuatu yang baru nggak sih selain protokol kesehatan gitu, kira-kira mungkin treatment apa gitu, yang aku mungkin apa gitu Mbak? Untuk sesuatu yang baru di new normal paling ya itu dia, mereka wajib banget cuci tangan. Biasanya kan, biasanya kan hand sanitizer ya. Sekarang mereka wajib untuk cuci tangan dan juga wajib untuk masuk ke box steril yang telah kita sediakan. Seperti itu. Jadi semua harus lewat itu semua ya? Betul, betul. Jadi temen-temen di depan itu, barusan aku lihat udah dibangun tuh box sterilnya, temen-temen bisa lihat dan ada tempat cuci tangannya juga ya? Iya wajib cuci tangan. Jadi semua harus cuci tangan, harus lewat box steril, pakai masker juga wajib ya? Iya wajib, wajib. Wajib menggunakan masker. Oke gitu. Nah yang mungkin bakal pertanyaan bakal ditunggu-tunggu sama bekas citizen semua, kira-kira kapan ya Mbak? Mulai beroperasi lagi, mulai buka lagi? Atau kapan kira-kira temen-temen mulai bisa pesan tiketnya Mbak Tonton? Ini kayak ditanyain ya, kayak ditanya kapan nikah gitu ya? Karena udah banyak banget yang penasaran Mbak, pengen tau. Untuk info pastinya sih dari kami juga belum bisa memastikan. Intinya kalo persiapannya semakin matang, semakin bagus, lingkungan atau suasana di kota bekasnya juga makin kondusif ya? Betul, betul, betul. Pastinya makin cepat dibuka gitu. Nah kira-kira kalo bocoran sedikit ya Mbak? Apa tuh? Ketika buka nanti nih? Film apa sih yang bakal tayang? Film apa ya kira-kira ya? Bocoran dikit aja? Ih kasih tau jangan. Kasih tau deh dikit deh boleh ga? Paling kalo untuk film sih Mulan ya? Mulan ya? Karena kemarin harusnya bulan Maret tapi ketunda ya? Betul, betul, betul. Satu film tuh boleh dicatat mungkin temen-temen, Mulan bakal tayang sesegera mungkin. Belum ada tanggal pastinya kapan, kira-kira ada lagi ga yang disampaikan Mbak? Buat bekas citizens berkait pembukaan bioskop biaranya normal ini. Paling, paling penting banget sih untuk bekas citizens itu temen-temen jaga kesehatan. Banyak kesehatan. Karena dari temen-temen lah yang buat kita bisa cepat lagi untuk operasional, bisa cepat lagi untuk senang-senang lagi. Betul, jadi temen-temen stay safe aja di rumah gitu. Sementara, stay safe dulu di rumah sampai nanti bener-bener aman bener-bener kondusif. Betul. Mbak Manda juga ada bilang, oke kita bisa buka baru beli tiketnya kita nonton bareng-bareng lagi disini. Bener-bener banget. Gitu Mbak ya? Iya. Nah Mbak, di pembukaan bioskop di era new normal ini nih, kira-kira ada ga nih harga special new normal gitu? Harga tiket special new normal? Iya, pasti, pasti, pasti. Untuk harga tiketnya kita pasti ada special price. Ada promo lah pasti lah ya. Betul. Untuk menyambut bukanya lagi bioskop di kota Bekasi gitu ya. Betul. Oke. Nah gitu Bekasi citizens. Jadi kurang lebih itu tadi obrolan gue sama Mbak Manda dari kota cinema mall tentang perbukaan bioskop di era new normal. Jadi kota cinema itu punya dua bioskop ya Mbak ya? Betul. Ada di si Jatiasi. Sama di Wisma Asri. Di Wisma Asri. Nah itu jadi mungkin temen-temen nanti siap-siap dulu jaga kesehatannya, makan yang sehat, olahraga yang rajin gitu kan. Sampai nanti insya Allah pertengahan Juli bioskop udah mulai dibuka, temen-temen bisa have fun lagi, bisa senang-senang lagi. Kayak gitu. Nah kalau gitu Mbak Manda terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah mau diajak ngobrol sama info Bekasi dan juga informasinya yang sangat penting sekali buat Bekasi citizens. Karena udah banyak banget yang nanya kapan kita bisa nonton lagi di bioskop. Iya. Baik. Kalau gitu sampe sini dulu Bekasi Taurus episode 4. Sampai ketemu di Bekasi Taurus episode berikutnya. Bye bye. Yes gak sabar bentar lagi bioskop buka. Pengen nonton back video. Bye bye. 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 Terima kasih.